Shalom Saudara Dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya sedang ada di Silver Lake, Washington. Di belakang saya ada pemandangan yang begitu indah, ada bukit-bukit yang luar biasa, ada danau yang seperti kaca. Percayalah Saudara Dikasih Tuhan, demikianlah perjalanan hidup kita seringkali kelihatan begitu indah, namun seringkali juga Tuhan izinkan ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi percayalah lewat persoalan, pergumulan hidup itu satu proses pendewasaan kita, supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan kita, supaya kita semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Saya percaya Alkitab berkata orang yang melekat dengan Tuhan, apa saja yang dia kerjakan, apa saja yang dia lakukan, pasti tangan Tuhan akan terus menyertai dia. Itu sebabnya terus berpegang kepada Tuhan, jangan berputus asa, maju terus, pantang menyerah, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, dia tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Haleluya.